Terima kasih telah menonton Kita punya tujuan, kita itu sama-sama punya mimpi dan gak ada yang gak mungkin Setiap cup itu kita menyampaikan pesan ke teman-teman atau menulis kata-kata inspirasi Contohnya salah satunya kita menulis cita-cita kami juga setinggi Anda, terus perubahan untuk kesetaraan Terima kasih telah menonton Dan salah satu bagian dari Kitorato sekaligus founder Kitorato Sebelumnya awalnya kita bertiga orang Kenapa kita memilih nama Kitorato? Jadi Kitorato itu artinya kita sama, jadi kita secara Kita gak ada perbedaan lah satu sama lain dengan kami yang disabilitas Ataupun dengan teman-teman yang normal lainnya Kitorato itu merupakan nama usaha yang didirikan oleh teman-teman disabilitas Kebetulan saya sendiri, saya penyandang disabilitas fisik Tuna Daksa Ada beberapa teman saya juga, Tuna Daksa juga Kenapa kita memilih mobil, mobil VW Kita melihat dengan mobil ini, mobilitas kita lebih luas Dulu sebelum pandemi ini kita lebih mengutamakan event juga Mencari event, acara-acara Kalau untuk VW sendiri itu awalnya Alhamdulillah beruntungnya kita itu ada orang baik Yang mobilnya gak kepake, akhirnya dipinjemin ke kita Saya dulu mengalami kecelakaan Waktu SMP, kelas 2 SMP Kecelakaan motor sama mobil Terus akhirnya kaki kiri saya atas lutut harus diamputasi Karena itu dan sampai sekarang saya pakai kaki palsu Awalnya memang benar sih gak mudah Awalnya terutama dari diri saya sendiri Menirma keadaan itu memang susah Dulu saya sempat berpikir ke depannya Pas kaki saya udah diamputasi Saya udah gak mau lagi tuh ngapa-ngapain Pengen di rumah aja udah putus asa lah gitu Terus karena ngeliat support dari teman-teman Keluarga terutama Mungkin kalau saya kayak seperti ini terus Gak ada gunanya juga gitu kak Masih banyak hal yang bermanfaat Lainnya yang bisa saya lakukan Otodidak sih kak Awalnya kita belajar ngeliat pas waktu itu tuh Lagi boomingnya juga yang orang sebut es kopi kekinian Jadi dia disitu juga kita penasaran Terus kita coba Kita bikin sampel bagi-bagiin ke orang Dan Alhamdulillah juga respon masyarakat itu baik gitu Disitu kita makin percaya diri buat Awalnya mungkin banyak juga ya yang apa namanya penasaran terutama Terus kaget gitu Karena biasanya kedai kopi gak ada yang apa namanya Barista yang gak ada yang nyajiin kopi dengan satu tangan misalnya Atau dengan kondisi lain Tapi dengan ini Mereka itu malah cenderung Lebih apa namanya lebih penasaran gitu kak Jadi misalnya kita udah nyajiin kopi nih Tapi mereka masih mau lihat proses selanjutnya gitu Jauh ini Yang Alhamdulillah Ada kemajuan gitu kak Awalnya kita yang cuma punya satu outlet Sekarang Alhamdulillah yang jalan Ada dua Sebenarnya ada itu sih ada empat Tapi karena pandemi ini Yang dua lagi itu Harus ditutup dulu Kebetulan kita Menjual kopi itu pakai cup Jadi di tiap cup itu kita Apa namanya Menyampaikan pesan ke teman-teman Atau menulis kata-kata inspirasi Contohnya salah satunya Kita menulis cita-cita kami juga setinggi Anda Terus perubahan untuk kesetaraan Sebenarnya itu kita sama gitu kak Dengan teman-teman yang normal Jadi kita itu sama-sama punya tujuan Kita itu sama-sama punya mimpi Dan gak ada yang gak mungkin Kalau kita itu gak mau berubah Jadi balik lagi ke diri kita sendiri sih kak Kalau kita maunya seperti ini Dan ya bakal seperti itu terus gitu Tapi misalnya kalau kita pengen berubah Setiap harinya pengen lebih baik lagi Selagi kita mau berusaha Pasti ada yang terbaik Pasti ada kemajuan juga Setiap harinya worthy